Ya benar 7, semua orang bilang begitu Selamat malam Saya ingin bernyanyi di bagian awal dulu ya Jumintan kuliah yang mau cinta Kalau malam main ke Las Vegas Melalui lagu ini Kangen Band Berusaha menunjukkan bahwa kami warga Dusun Itu udah mulai melek tentang pentingnya pendidikan Tepuk tangan boleh? Bahkan saya pun ini ya Saya ini dari Dusun Kuliahnya di kota Saya dari Dusun itu kuliahnya di kota Salatiga Meskipun gak kota-kota amat Oke oke Saya apa itu Tapi saya setidaknya itu Orang tua saya mengkuliahkan saya di kota Dan saya itu kuliah di jurusan yang gak umum-umum Saya kuliah di jurusan Desain Komunikasi Visual DKV Isinya gambar-gambar Ini adalah kuliah di mana Ini ini Kertas kosong kecoret jadi mahakarya Ini kita lagi mau ngerjain nih Didorong sama temen Gila karya super Dijual 4 miliar Dan di kuliah saya ini kan Cuma gambar doang nih Gak memungkinkan kita untuk mencontek Bagi kalau orang-orang di kuliah biasa gitu kan Misalnya matematika gitu kan Kita masih bisa tanya ya kan Bro-bro, nomor 4 apa, bro? A Atau pakai ketukan biasanya Duk-duk-duk Bu, nomor 4, bu Duk-duk A Nomor 3, bro Duk-duk-duk Duk-duk Empat, bu Duk-duk-duk-duk Apa? Duk-duk-duk Hah? Duk-duk-duk Bu, ini coca, bu Joca di luar keginginan, bu Ikutan ujian tapi di luar Kalau saya di DKP ini ya Isinya gambar-gambar doang Mau nyontek gimana? Nih, misalnya nih Disuruh gambar Kan Kalau nyuruh kan pasti jelas Dan kita pasti tau ya Disuruh gambar kucing Disuruh gambar kucing Terus minta contekan Bro, contekin dulu Dilihat Oke Oke Jadi Lamborghini Gak mungkin gitu ya Kecuali kita mungkin Gambarnya gak tau apa gitu ya Oke anak-anak Sekarang kita gambar Awakejau Ada yang tau itu? Awakejau apa? Gak ada kan kita mikir Bro, bro Awakejau apa, bro? Bro, apa? Tanya dosenya Pak, Awakejau apa, bro? Kamu pasti gak belajar ya? Di Karang Wah, aku tau nih Aku tau nih Apa, bro? Ah, gak usah lihat Gak usah lihat Gak enak gitu loh Dan Dari Juminten kuliah di Washington tadi ya Menunjukkan bahwa Kita orang dusun Itu gak cuma bisa kuliah di kota Tapi bisa belajar dari luar negeri Saya pernah baca artikel itu di Rumania Timnas bola Rumania Menggunakan nomor punggungnya itu Dibikin Rumus matematika Jadi Lima tambah empat Itu Masih biasa ya Ada yang Lima Akar dua Pangkat tiga Kali satu Berapa gitu Ini yang kasihan siapa? Komentatornya Ya Pertanding yang dimulai Bola sudah dioperkan kepada Pemain nomor Tiga belas Temennya Nyau Bukan bung Sepertinya empat belas bung Tiga belas bung Empat belas bung Mari kita hitung kembali Oh Enam belas Gak ada yang bener Atau mungkin ini nih Nomor punggungnya ini Dibikin Ujian sekolah Jadi Di sekolah nih Ya anak-anak Ujiannya dikerjakan di rumah ya Soalnya bisa dilihat di pertandingan malam ini Malam ngerjain Ini kan pemain kan Geraknya cepat ya 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 Empat belas kali Empat belas kali Aaaa Udah lewat lagi Tiga belas kali Tiga belas Aaaa Aaaa Belum menumpah selainnya Udah gitu Permainan bola itu kan sampai malam ya Lakinya kesiangan Nilainya jeblok Sama aja Ini susah nih Dan Ini Saya itu Meskipun anak dusun Saya itu Ibu saya Adalah seorang guru SD Ibu saya adalah seorang guru SD Di SD ibu saya Itu Rata-rata Perkelas itu Siswanya ada delapan orang Rata-rata siswanya delapan orang Ini Repot juga ya Kalau mau tanding bola ya kan Kan butuh sebelas orang nih Ini pasti ngajak gurunya Satpang sama ibu kantin Ibu kantinnya jadi Keeper ya kan Semua rentengan jajannya Dikasih di gawang gitu ya kan Sambil ngejualin yang lain Ya ini masih ditulis sih sebenernya ya Dan saya itu pernah lihat fakta UNESCO Tahun 2011 Bisa dikatakan bahwa Dalam satu menit Empat siswa Indonesia Putus sekolah Ini SD ibu saya yang isinya delapan orang Dua menit habis Ini lagi ngajar ya Anak-anak ngajar Tulis delapan orang Lagi nulis nengok tinggal empat Nulis lagi nengok tinggal dua Nulis lagi langsung nengok Masih ada separuh ini Itu aja dulu krimasinya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.